Usama bin Zahid Kenapa ketika saat-saat ini Dan itu yang terjadi pada diri Usama bin Zahid Dia menebak ini orang tidak ikhlas Ini orang hanya tidak ingin takut ditebas lehernya Takut dihujamkan pedang di tubuhnya Lalu ucapkan Siapapun yang ada pada posisi itu Akan sama dengan Usama bin Zahid Lalu ia lanjutkan tebasan pedangnya itu Sehingga si kafir mati Namun di hati kecilnya Benar keamalan saya tadi Selesai perang Sampaikan kepada Nabi kita tercinta Yang ada malah dimarahi Kata Nabi SAW Masih kamu bunuh juga Padahal dia sudah mengucapkan Dia lakukan itu hanya memeteng Menamengi dirinya dari tebasan pedangnya Rasulullah Kata Rasulullah SAW Apakah engkau telah pelah dadanya Tahu isi hatinya Coba lihat Tebakan niat dari Usama bin Zahid Terhadap niat seseorang Walau ada indikasi kuat mengarah ke sana Tidak diterima oleh Nabi kita tercinta Muhammad Maka tidak boleh menebak apa Niat orang Niat orang biarkan dengan dia Walaupun ada indikasi Dalam hati kita katakan Mungkin orang ini tidak ikhlas Subhanallah Buang semua itu Masya Allah Tidak kawasan kita untuk mengetahui dan mengklaim isi hati seseorang Walau ada indikasi Biarkan indikasi berada pada posisi indikasi Bukan untuk menghukumi isi hati Ini menunjukkan tidak bolehnya kita menebak Menghukumi orang lain apa yang ada di dalam hatinya Mu'amalah antar manusia Cukup dengan buahir Baltin urusan dia dengan ropnya Selamat menikmati